musik 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 kemarin 1 bulan di Amerika itu kan 1x24 jam setiap hari kan bareng walaupun tidurnya tidak bareng beda kamar, tapi kan kebersamaan kita bangun kemarin sebenarnya saya bawa dia itu dibilang ngejodohin sih bukan ngejodohin, cuma memperkenalkan kebetulan di Amerika saya ada kenal satu keluarga yang kebetulan punya anak anaknya itu pengacara muda usia 27 tahun juga dia punya bisnis selain di bidang hukum kalau dilihat dari sisi kehidupannya sudah cukup mapan untuk bisa rumah tangga, kemarin dia sempat jalan bareng sama si Muhammad Shaw dia orang Amerika, bapaknya Amerika asli ibunya orang Indonesia jadi sempat jalan bareng mereka saya bilang, ya coba berteman dulu lah siapa tau kalau memang jodoh kan kita gak pernah tau alhamdulillah baik, juga ngedukung juga sama-sama saling mendoakan lah kalau memang ada jodohnya gitu kan kenapa enggak ya saya kan bukan ngejodohin cuman-cuman kenalin aja siapa tau yang lakinya juga udah mapan udah baik, baik orangnya juga kan saya selama sebulan tuh intens lah sama si orang yang saya dekatin sama Salma ini sama Salmanya juga kan gini saya cuman sipel kok gini loh kalau memang siapapun yang lagi dekat dengan anak saya dan punya etikat baik harusnya dia sebagai laki-laki eh saya mau serius nih Salma sama kamu saya mau ketemu dong orang tua kamu itu aja tapi kalau sudah lama misalnya kenal tapi tidak ada etikat baik mau ketemu kami orang tuanya jangan pernah harap dapat terus itu dari saya itu aja kan lebih baik lebih baik ini ya daripada dia sendiri kemana-mana gitu kan lebih baik ya intinya kita orang tua kan berusaha ngasih yang terbaik aja kita doanya aja sama-sama doain yang terbaik lah saya gak berhenti doain tiap hari ya selama ini sih ya belum ngomong gimana-gimana mas ya pastinya ya kalau tidak gimana ya tentunya saya gak mau kecolongan kedua kali lah saya bilang kecolongan karena yang awal itu hanya waktu temponya 2 minggu saya mengenal mantannya itu dan itu kan tidak intens ya 2 minggu itu paling saya ketemu sama mantan yang dulu itu untuk sebelum masuk ke jenjang pernikahan cuma ketemu berapa kali itu nah itu saya gak mau lagi kalau ya ya tapi tetep saya gak memaksa deh itu aja intinya saya sih lihat ya dari profilnya dari pekerjaannya dari baiknya dari apa ya orangnya kan bukan main-main tapi orang anak serius ya insya Allah kalau memang ini baik seperti apa lagi dia lagi belum ngomong-ngomong gitu cuma kemarin ada selama 1 bulan saya di Amerika itu ya mereka sempat berapa kali lah keluar kedua gitu terus pernah juga makan siang sama saya jadi disana kan saya punya sahabat Sergei dia itu produser film Hollywood makan siang bareng sama Salma sama si Muhammad Shownya juga terus si Sergei itu bilang ini anak kamu cantik bahasa Inggrisnya bagus dia harus main di film saya saya bilang saya walaupun sebagai bapak gak bisa ngomong gak bisa maksa silahkan tanya Salmanya langsung saya bilang jawaban Salma? masih gitulah terus saya bilang ini kan tawaran atau momentum yang mungkin saja tidak semua orang bisa dapat kesempatannya orang kalau mau main film ya ujung-ujungnya akan mengejar internasional ke Hollywood nah sementara kamu ini sudah ditawarin ya sama langsung produser film-film Hollywood ya tapi terserah kamu yang penting ayah gak pernah maksa cuma ayah berusaha memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kamu lalui tanpa ada tritil, tanpa ada duri kan gitu tapi terserah kembali ke Salma kalau Salma lebih memilih ayah itu kan jalan dari ayah aku memilih jalan semak belukar hutan biar saya bisa mandiri jadi sudah kita gak bisa pasang